Intro Perburuan rekomendasi parpol sebagai tiket untuk maju di Pilkada November nanti kian menghangat Kemarin Senin 6 Mei DPD Partai Nasdem didatangi dua kandidat cabup yang mendaftar Owner Tajimas Group, Denny Widyanarko, mendaftar ke DPD Partai Nasdem Kabupaten Kediri Sedangkan Ketua DPD PSI, Roni Siswanto, mendaftar ke DPD Partai Nasdem Kota Kediri Pantauan media ini, Denny bersama timnya tiba di kantor Nasdem Kabupaten Kediri sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat Dia mengaku sengaja maju di Pilkada tahun ini agar tidak lagi terjadi bumbung kosong atau hanya ada satu pasangan cabup Sementara itu, DPD Partai Nasdem juga menerima pendaftaran kemarin siang Sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, Roni dan timnya disambut oleh Ketua DPD Partai Nasdem Kota Kediri, Adi Suwono Pria yang disebut-sebut akan berangkat dari jalur independen ini mengaku fokus menjalin koalisi partai Setelah dirinya mendapat banyak dukungan saat mengawali niat maju dari jalur independen Sementara itu, Regina Nadia Suwono, Putri Adi Suwono yang sebelumnya dikabarkan ikut maju sebagai wali kota Hingga kemarin juga belum mengambil formulir di Partai Nasdem Terima kasih telah menonton!